Intro Sebanyak 1.408.000 dosis vaksin Sinopam kembali tiba di tanah air Vaksin-vaksin itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada selasa siang Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-891 Kedatangan vaksin Sinopam kali ini merupakan kedatangan yang ketiga Dan sekaligus merupakan kedatangan tahap ke-22 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan pemerintah Indonesia Wakil Menteri BUMN Pak Halaman Syuri dalam keterangannya mengatakan Vaksin Sinopam ini nantinya akan dipergunakan untuk program vaksinasi gotong royong Vaksin gotong royong merupakan vaksin komplementari untuk bisa melengkapi vaksin program pemerintah Dalam rangka mempercepat tercapainya, herd immunity atau kekebalan komunal Akan datang lagi, kurang lebih sekitar totalnya dalam 3 hari ini adalah 4 juta dosis vaksin Nah kita berharap bahwa vaksin Sinopam yang didatangkan oleh PT Kimia Pharma Yang merupakan anak perusahaan dari Bio Pharma Akan digunakan untuk vaksin gotong royong Dimana kita sudah memiliki kerjasama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopam tersebut Dan vaksin gotong royong merupakan vaksin yang komplementar Untuk bisa melengkapi vaksin program pemerintah Dalam rangka bagaimana kita bisa melakukan percepatan Agar Indonesia bisa segera mencapai herd immunity Dan juga bisa meringankan beban pemerintah Dalam hal pelaksanaan program vaksinasi tersebut Vaksin Sinopam merupakan vaksin dengan platform inactivative virus Yang sudah menerima emergency use authorization dari WHO Pada bulan Mei 2021 Dan sudah memperoleh persetujuan di 56 negara Dengan tingkat efekasi sebesar 79% Sebelumnya pada Minggu 11 Juli 2021 Pemerintah Indonesia juga telah menerima sebanyak 3 juta dosis vaksin Moderna Siap pakai yang merupakan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat Dengan adanya tambahan vaksin ini Diharapkan program vaksinasi COVID-19 bisa dipercepat Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan